Ayo bisa main Ki Hajar, kita harus belajar Halo Gen Ki Hajar dimanapun kalian berada, saya Filemon Sagala Salam jumpa dalam program yang selalu kalian tunggu-tunggu dari tahun ke tahunnya Yaitu Tips and Trick Nah sebagai peserta Ki Hajar yang sudah terdaftar, pastinya kalian sudah mengerjakan soal-soal Dan berlatih di website kihajar.camdikbud.co.id Atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM Nah dalam program ini saya dan Narasumber akan mempersamai kalian Untuk membahas soal-soal tersebut agar kalian semakin siap untuk kedepannya Dalam mengerjakan soal-soal di tahap Ki Hajar STEM Pasti penasaran ya, nah disebelah saya sudah ada Narasumber seorang guru Yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Tips and Trick Siapa lagi kalau bukan? Ya Bapak Rizky Rahman dari SMP Negeri 13 Jakarta ya Pak Apa kabar Pak Rizky? Halo Pak File, Alhamdulillah baik Halo Genki Hajar, senang sekali saya bisa hadir menjumpai kalian di dalam program Tips and Trick Nah selain Narasumber, kita juga akan bergabung dan ditemani oleh Genki Hajar tahun 2021 dan 2022 Mereka akan bergabung melalui online Yuk kita sapa-sapa mereka Halo adik-adik, boleh kenalan dong siapa namanya? Halo Bapak Ya, kelas berapa dan dari mana asal sekolahnya? Halo, saya Sumayah Shandana Harchito dan sekarang ini baru menuduki bangku kelas 10 SMA dan berasal dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Halo Genki Hajar Halo Genki Hajar, perkenalkan nama saya Syafira Nuraini dan baru menuduki bangku kelas 10 Dan saya berasal dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Halo Genki Hajar, nama saya Hamnu Feday Alhaq Saat ini saya menduduki kelas 10 dan saya berasal dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Apakah kalian sudah siap untuk membahas soal secara bersama-sama? Siap Siap Baik Pak Rizky, bagaimana kalau kita mulai saja membahas soal-soalnya? Baik Pak Fileh, mari kita mulai Baik Nah Genki Hajar, sekarang kalian siapkan alat tulis kalian dan simak soal berikut dengan baik Untuk soal pertama berbentuk pilihan berganda dan perhatikan artikel berikut ini Waspadai keracunan karbon monoksida yang sulit terdeteksi Karbon monoksida adalah gas yang tidak memiliki bau dan warna Gas ini umumnya berasal dari asap kompor dan kendaraan bermotor serta pembakaran sampah Ketika terhirup, karbon monoksida dapat merusak organ dalam tubuh dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan Karbon monoksida merupakan gas beracun yang berasal dari pembakaran bensin, kayu, arang, propana atau bahan bakar lainnya Dalam kehidupan sehari-hari, gas ini terkandung dalam asap mobil, motor, kompor gas, tungku, asap rokok dan lentera Karbon monoksida juga banyak ditemukan di udara tercemar oleh polusi udara Akibat keracunan karbon monoksida Ketika terhirup, karbon monoksida akan masuk ke dalam aliran darah dan menempel pada hemoglobin Yaitu komponen sel darah merah yang bertugas untuk membawa oksigen dan karbon dioksida Hal ini membuat darah tidak bisa memasuk oksigen yang cukup ke organ-organ tubuh atau membuang karbon dioksida dengan baik Tanpa oksigen yang cukup, sel-sel organ akan mati dan fungsi organ tidak bisa berjalan dengan baik Karbon monoksida juga dapat bertindak langsung sebagai racun yang merusak organ tubuh Keracunan gas ini dapat menimbulkan gejala yang amat beragam Tergantung pada organ yang terdampak dan jumlah karbon monoksida yang terhirup Jika karbon monoksida yang terhirup masih dalam jumlah rendah Gejala yang muncul biasanya mirip dengan gejala keracunan makanan dan flu Bedanya, keracunan karbon monoksida tidak menimbulkan demam Pertanyaannya, bagaimana karbon monoksida bisa mempengaruhi cara kerja tubuh? A. Karbon monoksida merusak paru-paru saat dihirup B. Karbon monoksida diikat hemoglobin menggantikan oksigen C. Karbon monoksida langsung menyerang organ dalam saat terhirup Atau D. Karbon monoksida tidak berbau dan tidak terdeteksi oleh indera penciuman Nah Pak Rizky dari soal yang pertama bagaimana Pak kira-kira penjelasannya Untuk bisa dipahamkan kepada adik-adik sekalian Baik, nah Genki Hajar Jadi ketika terhirup karbon monoksida akan masuk ke dalam aliran darah Dan menempel pada hemoglobin Yaitu komponen sel darah merah yang bertugas membawa oksigen dan karbon dioksida Paham? Hal ini membuat darah tidak bisa memasok oksigen yang cukup Ke organ-organ tubuh atau membuang karbon dioksida dengan baik Tanpa oksigen yang cukup, sel-sel organ akan mati Dan fungsi organ tidak bisa berjalan dengan baik Begitu Genki Hajar Jadi jawabannya apakah A, B, C, atau D? Ya betul, jawabannya B. Karbon monoksida diikat hemoglobin menggantikan oksigen Nah adik-adik kita sudah mendengar bersama-sama penjelasan dari Bapak Risky Apakah kalian juga menjawab seperti yang dijawab Pak Risky? Semoga penjawaban kalian semua sama ya Yaitu bagian B Dimana karbon monoksida diikat hemoglobin menggantikan oksigen Nah untuk itu mari kita lanjutkan ke soal berikutnya Soal kali ini merupakan bentuk soal kita menentukan benar atau salah Untuk itu mari sama-sama kita perhatikan bacaan kutipan artikel berikut ini Warga di Pekanbaru, Riau, Sumatera, dan Palangkaraya Kalimantan Tengah Menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka Hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan Dan lahan 4 tahun silam atau pada tahun 2015 Lilis Alis seorang warga Palangkaraya bercerita Terpaksa menutup semua ventilasi udara rumahnya Dengan karton sejak awal September lalu Gara-garanya asap sudah tak bisa dibendung Kata dia lantai rumahnya menjadi licin dan agak berminyak Goden yang tadinya berwarna putih berubah menjadi kecoklatan Agar udara tidak pengap Ia mengandalkan kipas angin Sudah dua minggu sudah tidak buka jendela dan pintu Asap ini sudah masuk ke rumah Ujarnya kesal ketika dihubungi BBC News Indonesia Minggu 15 bulan 9 Kalau pagi kaya tinggal di negeri di atas awan Gelap-gelapan Jadi kalau di dalam rumah Saya nyalakan lampu saking gelapnya Sambungnya Pantauan Lilis jarak pandang di Palangkaraya hanya 200 meter Parahnya Udara mulai menguning tanda sudah sangat buruk Indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Palangkaraya Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tertanggal 15 September pukul 15.00 Wita Termasuk kriteria berbahaya Gara-gara asap pula Ia harus bolak-balik ke rumah sakit Karena sakit tenggorokan Dokter mengatakan sakitnya itu karena menghirup asap Masyarakat kan Keluhan di sini mata pedas Tenggorokan sakit Badan terasa gak enak Kalau saya ke dokter dua kali Sempat sembuh Tapi kena lagi Tukasnya Ini kayaknya sama seperti tahun 2015 Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Rio Yohanes Mengatakan sejak akhir Agustus lalu Indeks standar pencemaran udara Di wilayahnya turun naik Di angka 400 Atau termasuk kategori berbahaya Setidaknya sudah 11.654 pasien Yang datang ke puskesmas Di seluruh kabupaten dan kota Dengan mayoritas gejala infeksi saluran pernafasan Atau ISPA Karena itu Kata Yohanes Pihaknya membagikan setidaknya Satu juta masker hijau ke masyarakat Berdasarkan bacaan artikel di atas Manakah pernyataan yang benar dan salah Mengenai masalah kesehatan yang ditimpulkan Akibat adanya kebakaran hutan Pernyataan pertama Infeksi saluran pernafasan atas Atau ISPA Pernyataan kedua Iritasi mata dan sakit tenggorokan Pernyataan ketiga Infeksi cacing tambang dan cacing gelang Dan pernyataan keempat Infeksi bakteri Hingga menyebabkan diare Baik Pak Rizky Kita sudah sama-sama mendengarkan soal tadi Silakan Pak Rizky Untuk menjelaskan kepada adik-adik kita Bagaimana penjelasan dari soal yang tadi Silakan Oke Pak File dan adik-adik Genki Hajar Kebakaran hutan yang sering kali terjadi Beberapa adik-adik belakangan ini Berdampak terhadap lingkungan ekosistem Dan juga kesehatan manusia Dampak yang ditimbulkan Akibat kebakaran hutan Bagi kesehatan manusia adalah Infeksi saluran pernafasan atas Atau ISPA Dan mata terasa pedas Dan sakit tenggorokan Jadi pernyataan 1 dan 2 Kalau kita lihat itu adalah Benar dan benar Selanjutnya untuk Pernyataan 3 dan 4 Kita lihat Infeksi cacing tambang Dan cacing gelang Dan infeksi bakteri Sehingga menyebabkan diare Merupakan Masalah kesehatan yang ditimbulkan Akibat dari adanya penumpukan Sampah yang tidak dibuang Atau dikelola dengan baik Jadi ini menurut Saya pernyataan ini adalah Salah Nah adik-adik kita sudah mendengarkan Penjelasan dari Bapak Rizky Gimana Genki Hajar semuanya? Apakah jawaban kalian juga sama dengan jawaban-jawaban tadi? Saya yakin pasti jawabannya semuanya sama Selanjutnya Selanjutnya kita akan beralih ke soal berikutnya Kalian simak ya Tapi bolehkah saya menunjuk Sumaya untuk membacakan soalnya? Sumaya silahkan Siap Nah bentuk soal pilihan ganda kompleks Perhatikan artikel berikut ini Upaya membangun kesadaran warga terhadap bencana banjir Sama pentingnya dengan membangun sarana fisik pengendali banjir Upaya penanggulangan banjir di Indonesia Membutuhkan peran aktif Bukan hanya dari pemerintah maupun masyarakat Melainkan juga seluruh stakeholder yang terlibat Demikian terungkap dalam acara Public Corner di Metro TV Bersama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Amron baru-baru ini Hadir pula sebagai narasumber dalam acara tersebut Pengurus Kemitraan Air Indonesia atau KAI Melati Effahrul Amron mengatakan bahwa sejauh ini sudah banyak usaha-usaha Yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan dan menanggulangi banjir Misalnya melalui waduk-waduk Peningkatan kapasitas sungai-sungai Mengalihkan aliran sungai Merehabilitasi situ-situ serta pengerukan Tetapi itu saja tidak cukup Harus ada upaya-upaya lain termasuk partisipasi dari masyarakat Supaya jangan menambah bahan-bahan yang dapat menyebabkan erosi Tambahnya Selain itu, untuk mengantisipasi bencana banjir itu sendiri Kementerian PU telah mengaktifkan posko banjir yang siap siaga 24 jam Untuk memantau ketinggian air di berbagai pintu air Peta rawan banjir dan longsor juga telah dibagikan kepada pemerintah daerah Sehingga pihak Pemda dapat waspada terhadap daerahnya yang rawan bencana Dirjen SDA menambahkan Dari segi hukum Pemerintah juga telah menyediakan MOU Atau kebijakan-kebijakan dalam program penanggulangan banjir ini Misalnya, di dalam mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB Bangunan mutlak harus dilengkapi dengan semur resapan Agar air runoff meresap ke dalam tanah Untuk menghindari erosi dan memperbesar sediaan air tanah Berdasarkan bacaan artikel tersebut Upaya mitigasi bencana struktural yang dapat dilakukan oleh pemerintah Ditunjukkan oleh pernyataan A. Pemerintah daerah menyediakan MOU Atau kebijakan-kebijakan dalam program penanggulangan banjir Misalnya, di dalam mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB B. Pemerintah daerah menambahkan waduk-waduk Peningkatan kapasitas sungai-sungai Mengalihkan aliran air sungai Merehabilitasi situ-situ Serta pengerukan C. Pembuatan peta rawan wilayah bencana alam Dan peta jalur evakuasi D. Proyek pembangunan kanal banjir terbukti cukup efektif Untuk meminimalisir banjir di wilayah sekitar Dan E. Mengadakan sosialisasi secara rutin terkait mitigasi bencana untuk masyarakat tinggal di wilayah rawan bencana banjir Terima kasih semua ya sudah membacakan soalnya Nah adik-adik Genki Hajar Yuk sama-sama kita simak pembahasannya Yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rizki Nah Bapak Rizki silahkan dijawab kembali pertanyaan yang sudah dibacakan tadi Silahkan Pak Baik terima kasih Pak File dan adik-adik Genki Hajar Terima kasih Berdasarkan pasal 1 ayat 6 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana Baik lewat pembangunan fisik Ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana Mitigasi bencana secara umum dibagi menjadi dua jenis Yaitu mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural Mitigasi struktural adalah upaya menurunkan tingkat kerentanan terhadap suatu bencana lewat bangunan tahan bencana Sedangkan mitigasi nonstruktural adalah upaya mitigasi yang dilakukan selain pembangunan prasarana fisik Artinya bentuk mitigasi ini bisa dilakukan lewat pembentukan peraturan oleh pemerintah dan hal lainnya Baik kita kembali ke soal Pernyataan pertama Pemerintah daerah menyediakan MOU atau kebijakan-kebijakan dalam program penanggulangan banjir Misalnya di dalam mengajukan izin mendirikan bangunan atau UMB Ini termasuk ke dalam mitigasi nonstruktural Sekarang kita ke pernyataan yang kedua Pemerintah daerah menambahkan waduk-waduk, peningkatan kapasitas sungai-sungai, mengalihkan aliran sungai, merehabilitasi situ-situ, serta pengerukan Ini termasuk ke dalam mitigasi struktural Pernyataan ketiga Pembuatan peta rawan wilayah bencana alam dan peta jalur evakuasi Ini termasuk ke dalam mitigasi nonstruktural Pernyataan keempat Proyek pembangunan kanal banjir terbukti cukup efektif untuk meminimalisir banjir di wilayah sekitar Ini termasuk ke dalam mitigasi struktural Yang kelima, mengadakan sosialisasi secara rutin terkait mitigasi bencana untuk masyarakat tinggal di wilayah rawan bencana banjir Ini termasuk ke dalam mitigasi nonstruktural Jadi dari pernyataan ini, maka jawaban yang benar itu adalah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang keempat Apakah sudah bisa dipahami adik-adik Genki Hajar? Jadi begitu Pak File yang sudah kita bahas Ternyata jawabannya itu adalah pernyataan dua dan pernyataan empat Gimana adik-adik Genki Hajar? Pastinya kalian sudah menjawab dengan jawaban yang tepat ya Saya yakin Nah sekarang adik-adik Genki Hajar Kita masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal Namun saya mau bertanya, semuanya masih semangat ya? Semangat Oke, kalau masih semangat Ayo berlatih bersama narasumber kita Pak Rizky Dan juga teman-teman kita dari Genki Hajar Ada Sumaya, Safira, dan Hawin Oke Pak Rizky bagaimana? Apakah sudah siap untuk melanjutkan pembahasan soal-soal Bapak? Siap Baik, mari kita lanjutkan Adik-adik Genki Hajar Soal ini adalah soal pilihan ganda yang disajikan dalam bentuk tabel Tabel menyajikan keterkaitan antara nama organ, enzim yang dihasilkan, makanan, dan nutrisi yang dicerna Nah, Genki Hajar Hubungan yang tepat antara nama organ, enzim yang dihasilkan, makanan, dan nutrisi yang dicerna adalah Baik Pak Rizky, dari soal yang disajikan dalam bentuk tabel Silakan Bapak Rizky untuk memberikan penjelasan kepada Genki Hajar Baik Pak File dan adik-adik Genki Hajar, mari kita mulai pembahasannya Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah yang mengandung enzim amilase Untuk mengubah karbohidrat menjadi gula Jadi seharusnya organ mulut itu enzim yang dihasilkan adalah amilase Jadi jawaban yang itu salah Lalu untuk lambung menghasilkan pepsin untuk memecah protein menjadi pepton Dan renin untuk memecah susu menjadi kasein Jadi jawaban yang B itu kurang tepat Sedangkan pangkreas menghasilkan enzim lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan griserol Jadi jawabannya yang tepat itu adalah C Sedangkan D kurang tepat Kenapa? Karena lidah tidak menghasilkan enzim Itulah pembahasan dari soal yang kita bahas ini Oke adik-adik Genki Hajar Kita sudah sama-sama mendengar jawaban dari Pak Rizky Yaitu C Saya yakin jawaban kalian pasti juga sama Yaitu organ pankreas menghasilkan enzim lipase yang didapatkan pada makanan keju Dengan mencernal lemak sebagai nutrisi Yuk kita lanjut ke soal berikutnya Bentuk soal berikutnya adalah Menentukan apakah pernyataan soal dari tabel itu adalah benar atau salah Untuk itu mari sama-sama kita perhatikan gambar tabelnya Di sini ada tabel yang berisikan informasi nilai gizi takaran saji 65 gram Untuk 4 sajian perkemasan Tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini Pernyataan pertama Energi total dalam 1 kemasan produk di atas adalah 800 kcal Pernyataan kedua 50% kebutuhan garam harian dapat terpenuhi jika mengonsumsi 1 kemasan produk Pernyataan ketiga Berdasarkan informasi nilai gizi di atas Dalam 1 hari kita membutuhkan 20 gram lemak jenuh setiap harinya Baik Pak Rizky kita sudah sama-sama melihat soal dalam bentuk tabel Untuk itu saya persilahkan Bapak Rizky untuk menjelaskan kembali kepada adik-adik Genki Ajar Silahkan Bapak Dalam 1 kemasan produk di atas terdapat 4 sajian Dan dalam 1 sajian energi totalnya adalah 200 kcal Pernyataan energi total dalam 1 kemasan produk di atas adalah 800 kcal Pembahasannya adalah Karena 4 sajian perkemasan kita mencari 4 dikali dengan 200 kcal Maka hasilnya itu adalah 800 kcal Maka pernyataan yang pertama ini benar Untuk pernyataan yang kedua 50% kebutuhan garam harian dapat terpenuhi jika mengonsumsi 1 kemasan produk Dalam 1 sajian memenuhi 10% Dalam 1 kemasan ada 4 sajian Maka yang kita bahas itu adalah 4 dikali 10% Maka konsumsinya itu adalah 40% 40% ini kurang dari 50% Sehingga jawabannya itu adalah salah Sekarang pernyataan yang ketiga Berdasarkan informasi nilai gizi di atas Dalam 1 hari kita membutuhkan 20 gram lemak jenuh setiap harinya Lemak jenuh yang terkandung pada 1 sajian adalah 2 gram Atau 10% dari kecukupan gizi harian Berarti 100%nya adalah 2 gram dikali 10 Yaitu 20 gram Sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah benar Bagaimana Genki Hajar? Apakah mengerti? Jadi begitulah pembahasannya Pak File untuk nomor ini Wah luar biasa sekali penjelasan dari Pak Rizky ya Sudah terselesaikan soal dengan jawaban yang baru saja Pak Rizky sampaikan Nah adik-adik gimana Genki Hajar? Apakah jawaban kalian juga sama? Kalau belum ayo terus berlatih lagi supaya kalian bisa mendapatkan jawaban yang tepat Untuk itu saya mau beralih kembali dulu nih kepada adik-adik Genki Hajar Berdasarkan infografis, kategorikan pernyataan di bawah ini benar atau salah Pernyataan pertama Berdasarkan infografis, sorghum memiliki kandungan serat yang lebih tinggi daripada beras Pernyataan kedua Protein pada 200 gram beras lebih rendah daripada 100 gram sorghum Pernyataan ketiga Kandungan lemak pada 200 gram ubi jalar Lebih rendah daripada 150 gram talas bogor Baik Pak Rizky kita sudah sama-sama melihat soal dalam bentuk tabel Untuk itu saya persilahkan Pak Rizky untuk menjelaskan kembali kepada adik-adik Genki Hajar Silahkan Pak Baik adik-adik Genki Hajar Kalau kita lihat soal ini mengambil tema ketahanan pangan ya Simak yuk pembahasannya Pada infografis di atas Sorghum memiliki kandungan serat 1,2 gram per 100 gram Sedangkan beras 0,4 gram per 100 gram Jadi untuk pernyataan yang pertama Sorghum memiliki kandungan serat yang lebih tinggi daripada beras itu adalah benar Untuk pernyataan yang kedua Protein pada 200 gram beras lebih rendah daripada 100 gram sorghum Sekarang kita lihat info grafisnya Protein pada 200 gram itu adalah 7,2 gram Maka dikali 2 sama dengan 14,4 gram Protein pada 100 gram sorghum itu adalah 11 gram Jadi protein pada 200 gram beras lebih tinggi daripada 100 gram sorghum Maka pernyataan kedua itu adalah salah Kandungan lemak pada 200 gram kandungan lemak pada 200 gram ubi jalar sama dengan 0,4 gram dikali dengan 2 yaitu 0,8 Kandungan lemak pada 150 gram dikali dengan 0,5 gram dikali dengan 0,6 gram Jadi kalau dilihat dari pernyatanya Kandungan lemak pada 200 gram ubi jalar lebih rendah daripada 150 gram talas bogor Itu adalah pernyataan yang salah Itulah pembahasan dari soal ini Bagaimana Genki Hajar? Sudah bisa dipahami ya? Jadi begitulah pembahasannya Pak File untuk nomor ini Gimana adik-adik Genki Hajar? Kalian sudah mendengar penjelasan dari Bapak Rizky? Semoga pembahasan soal tadi sudah jelas ya Dan pastikan kalian juga menguasai soal yang jenisnya seperti ini Nah saya mau bertanya kembali Apakah kalian masih mau untuk membahas soal berikutnya? Mau Baik kalau mau saya mau nih untuk adik Safira membantu untuk membacakan soal selanjutnya Apakah Safira siap? Siap Untuk soalnya benar dan salah Perhatikan artikel berikut ini Sampai saat ini, malnutrisi masih kerap dikaitkan dengan kondisi kurang gizi pada orang kurus saja Padahal kondisi ini bisa dialami oleh siapapun Baik orang kurus maupun gemuk Menurut WHO, malnutrisi adalah suatu keadaan ketidakseimbangan Antara asupan zat gizi makronutrien atau mikronutrien Ketidakseimbangan ini bisa berarti kekurangan atau kelebihan zat gizi Penyebab malnutrisi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor Seperti pola makanan buruk, kondisi percernaan, dan adanya suatu penyakit tertentu Malnutrisi juga bisa dialami oleh anak-anak, orang dewasa, maupun lansia Obesitas merupakan kondisi seseorang mengalami penumpukan lemak berlebih Akibat kelebihan zat gizi Obesitas bukan hanya disebabkan karena kelebihan makan dan tidur Tapi juga pola hidup dan kurangnya aktivitas fisik Gejala yang dialami penderita obesitas adalah sebagai berikut Berat badan terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang Tekanan darah meningkat Resistensi insulin Gangguan mood Dan pada wanita terdapat gangguan menstruasi Setelah membaca artikel tersebut Kategorikan pernyataan berikut benar atau salah Apakah benar atau salah dari pernyataan ini? Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi Yang dapat dihindari dengan mengurangi makanan yang tinggi garam Apakah benar atau salah dari pernyataan ini? Obesitas disebabkan oleh malnutrisi Apakah benar atau salah dari pernyataan ini? Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya rendahnya kadar gula darah Dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein Yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut Atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin Baik Pak Rizky, kita sudah sama-sama mendengar soal yang dibacakan oleh Safira Untuk itu langsung saja Pak diberikan pembahasan Silahkan Pak Rizky Baik adik-adik Genki Hajar, kita simak bersama pembahasannya Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi Yang dapat dihindari dengan mengurangi makanan yang tinggi garam Seperti makanan kemasan dan makanan siap saji Jadi berdasarkan itu, pernyataan pertama adalah benar Malnutrisi adalah kondisi ketika asupan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan harian tubuh Baik kekurangan atau kelebihan makro, karbohidrat, protein, dan lemak Atau mikronutrin, yaitu vitamin dan mineral Obesitas dipicu oleh berlebihnya asupan kalori atau makro nutrin harian Jadi dapat disimpulkan pernyataan kedua adalah benar Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya tingginya kadar gula darah Dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein Yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut Atau relatif dari kerja dan sekresi insulin Sehingga dapat disimpulkan pernyataan yang ketiga itu adalah salah Wah Pak Rizky, seru sekali ya soal yang sudah diberikan penjelasan Dan mungkin adik-adik juga sudah sangat menguasai dari yang dijelaskan Pak Rizky Karena tadi kita lihat sama-sama bahwa Pak Rizky juga menjelaskan sangat mendetail Sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik Tanpa panjang lebar, yuk kita lanjut ke soal berikutnya Tapi kali ini saya membutuhkan bantuan dari Hawin untuk membacakan soalnya Silakan Hawin, terima kasih Baik, ini bentuk soalnya isian singkat Simak ya Siswa kelas 9 SMP mengadakan perjalanan wisata sejarah ke Goa Jepang di Bukit Tinggi menggunakan bus pariwisata Bus pariwisata tersebut berjalan dengan kecepatan 72 km per jam Karena sedang musim liburan, terjadi kemacetan Sehingga bus mengalami perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat dalam selang waktu 8 detik Dari ilustrasi tersebut, maka kecepatan akhir dari bus adalah titik-titik meter per sekon Baik Pak Rizky, kita sudah sama-sama mendengar soal yang dibacakan oleh Hawin Tapi disini langsung saja Pak diberikan pembahasannya, silakan Pak Pak Rizky Baik, nah adik-adik yang Ki Hajar, mari kita simak pembahasannya secara bersama-sama Kita tulis yang diketahui, yang pertama itu adalah kecepatan awal Di mana V0-nya itu adalah 72 km per jam Ini kita ubah ya adik-adik, menjadi 20 meter per sekon Karena yang diminta jawabannya itu adalah meter per sekon Kemudian, bus mengalami perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat Karena perlambatan, maka simbolnya itu adalah negatif 2 meter per sekon kuadrat Waktu yang diperlukan itu adalah 8 detik, jadi T-nya itu 8 sekon Nah, dari ilustrasi tersebut, maka kecepatan akhir Kecepatan akhirnya itu adalah Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T V0-nya itu adalah 20 meter per sekon ditambah negatif 2 meter per sekon kuadrat Dikalikan dengan 8 sekon, maka 20 meter per sekon dikurang 16 meter per sekon Maka jawabannya itu adalah 4 meter per sekon Wah, sepertinya soalnya kelihatan mudah dan tidak sulit ya Pak Rizky ya Tapi mungkin jawabannya yang sulit ya Pak ya Ya, begitulah Pak Feli Nah, tapi dari penjelasan Bapak tadi juga sudah cukup mendetail ya Nanti tinggal anak-anak menyelesaikan apa yang sudah disampaikan, begitu ya Tapi juga adik-adik Genki Hajar, jangan khawatir ya Jika menemukan soal-soal yang sulit Kita bisa memaksimalkan latihan kita setiap harinya Atau bahkan ketika menemukan soal-soal seperti ini Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya Baik adik-adik Genki Hajar, kita berhari ke soal berikutnya Soal berikutnya berbentuk soal isian singkat Untuk itu mari sama-sama kita simak soal berikut ini Skala pada peta tertulis 1 banding 2 juta Jika diketahui pada peta, jarak antara samarina dan balikpapan adalah 5 cm Maka, kecepatan rata-rata yang dibutuhkan oleh seorang pengendara mobil Untuk sampai ke balikpapan dengan waktu 2 jam adalah Silakan sama-sama kita tentukan dalam satuan km per jam Nah, Pak Rizky, dengan soal yang sudah saya bacakan ini Apakah penjelasannya bisa disampaikan dengan jelas Pak? Silakan Pak Baik, nah adik-adik Genki Hajar simak bersama pembahasannya Pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui Yaitu skalanya sama dengan 1 banding 2 juta Jika diketahui pada peta, jarak antara samarina dan balikpapan adalah 5 cm Maka, jarak pada petanya itu adalah 5 cm Kecepatan rata-rata yang dibutuhkan seorang pengendara mobil Untuk sampai ke balikpapan dengan waktu 2 jam adalah berapa km per jam Maka, waktu yang diperlukan itu adalah 2 jam Pertama-tama yang kita cari itu adalah jarak sebenarnya Nah, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala Jadi, jarak pada peta dibagi dengan 1 per 2 juta Jarak pada petanya yaitu 5 cm Maka menjadi 5 dikali 2 juta per satu Yaitu 10 juta 10 juta cm ini dirubah menjadi kilometer Yaitu 100 km Kemudian selanjutnya kita mencari waktu yang dibutuhkan V sama dengan S per T Maka, V sama dengan 100 km dibagi dengan 2 jam Maka, kecepatannya itu 50 km per jam Begitulah adik-adik Genki Hajar Kecepatannya diperlukan dalam waktu 2 jam adalah 50 km per jam Perlu diingat Genki Hajar Untuk soal isian singkat Tuliskan jawaban dalam angka Gunakan tanda koma untuk mendefinisikan bilangan desimal Dan tanda titik untuk mendefinisikan bilangan ribuan Begitulah Pak Fileh pembahasannya untuk soal ini Baik, terima kasih Pak Rizky sudah membantu adik-adik Genki Hajar Untuk memecahkan soal yang sudah kita bahas bersama tadi Nah, adik-adik Genki Hajar ini adalah bentuk soal yang mungkin berbeda dari soal-soal sebelumnya Namun tidak usah khawatir Dengan kalian sering berlatih juga akan membantu kalian untuk semakin paham Dari penjelasan dari Pak Rizky Untuk mempersingkat waktu lagi Kita akan beralih ke soal berikutnya Baik, adik-adik Genki Hajar Kita akan melanjutkan soal berikutnya Mari sama-sama kita perhatikan Soal ini juga sudah kita bahas sebelumnya Yang berbentuk dengan soal isian singkat Perhatikan gambar berikut ini Pertanyaannya Resultan dan arah gaya pada gambar di bawah ini adalah Baik Pak Rizky Untuk soal ini langsung saja ya Pak Silahkan diberikan pembahasannya Agar adik-adik Genki Hajar ini bisa langsung memahami Pak Silahkan Pak Baik adik-adik Genki Hajar Simak bersama pembahasannya Baik, dalam soal ini ada beberapa catatan ya Yaitu tanda plus ke arah kanan dan minus ke arah kiri untuk menjawabnya Nah kita mulai menjawabnya dengan menggunakan rumus F sama dengan F ke kanan Ditambah F ke kiri Minus F ke kiri Nah ke kanan ini ada dua Yaitu yang 24 Newton dengan 18 Newton Maka 24 Newton Maka 24 Newton ditambah 18 Newton Sedangkan F yang ke kiri yaitu Ada dua Minus 16 Ditambah minus 22 Newton 24 Newton Nah 24 Newton ditambah 18 yaitu 42 Newton Sedangkan yang ke kirinya itu dikurangi 38 Newton Maka jawabannya itu adalah 4 Newton Nah 4 Newton ini ke arah kanan Karena positif Maka adik-adik bisa menjawab Karena inisian singkat Plus 4 atau 4 Begitulah pembahasan untuk soal ini Jadi begitulah pembahasannya Pak Phil Semoga anak-anak kita bisa mengerti Baik terima kasih Pak Rizky Sudah memberikan pembahasan-pembahasan yang luar biasa hari ini Tapi Pak Rizky nih ya Sayangnya waktunya sudah berakhir Bapak Begitu Tapi nih adik-adik Genki Hajar Jangan khawatir ya Walaupun kita akhiri pertemuan ini Tapi ada apa ya Iya betul sekali Masih ada kuis ya Masih ada kuis Tau aja nih Adik-adik dari Genki Hajar Bahwa setelah selesai pembahasan akan ada kuis Maka untuk itu adik-adik Yuk saksikan selalu tips and trick Ki Hajar tahun 2023 Dan juga akan ada kuis langsung Dibawakan oleh Kasyarif Halo adik-adik Genki Hajar Saatnya kita TNT Kuis Jejang SMP Nah caranya gampang sekali Untuk mengikuti TNT Kuis ini Yang pertama adalah Memfollow Instagram TV Edukasi Underscore Kemdikbud Yang kedua adalah Comment dan mention Tiga teman kamu Di Instagram TV Edukasi Underscore Kemdikbud Dan pertanyaannya adalah Sebutkan tema yang menjadi Benang merah pada penyelenggaraan Ki Hajar STEM 2023 Dan nantinya jawaban bisa kamu kirim Melalui form s.id Slash TNT Kuis 23 Pemenang akan diumumkan paling lambat pada tanggal 21 Juli 2023 Dan bagi pemenang yang beruntung Akan mendapatkan merchandise Ki Hajar STEM Jadi pantengin terus Tips & Tricknya Ki Hajar STEM 2023 Sampai bertemu lagi di Kuis TNT selanjutnya Ki Hajar Kita harus belajar Nah adik-adik Gen Ki Hajar Silahkan langsung dikirim ya Jawaban tips & tricknya Nah untuk itu Kita juga akan sedikit meminta Tips & trick dari Pak Rizky Terkait nanti bagaimana sih Tips & trick untuk bisa mengerjakan soal Di jenjang SMP khususnya Untuk itu Pak Rizky boleh berbagi sedikit Buat adik-adik Gen Ki Hajar Dimana nanti mereka untuk membantu Mempermudah dalam pengerjaan soal Silahkan Pak Pak Baik, berikut ini adalah beberapa tips & trick Yang dapat membantu kalian Dalam mengerjakan soal kompetisi Ki Hajar STEM Yang pertama Pahami format dan jenis soal Teliti petunjuk soal Dan pahami jenis-jenis soal Yang muncul dalam kompetisi Ki Hajar STEM Perhatikan apakah soal pilihan ganda Isian singkat, benar-salah Atau pilihan ganda kompleks Yang kedua Pelajari materi dengan baik Persiapkan diri dengan mempelajari materi-materi Yang relevan dengan cermat Yang ketiga Latihan soal Latihan ini akan membantu kamu familiar Dengan format dan jenis soal yang sering muncul Dalam kompetisi Latihan soal juga mengasah kemampuan Manajemen waktu Yang keempat Kerjakan soal dengan sistematis Bacalah soal dengan seksama Identifikasi informasi yang diberikan Dan buat rencana bagaimana menjawab soal tersebut Yang kelima Berkomunikasi dengan tim Kompetisi Genki Hajar STEM dilakukan dengan tim Pastikan kamu dan anggota tim saling berkomunikasi dengan baik Yang keenam Jaga konsentrasi dan tenangkan diri Tetap tenang Jaga konsentrasi dan percayalah pada kemampuan tim Yang ketujuh Membaca soal dengan cermat Jangan terburu-buru dalam menjawab Pastikan kamu benar-benar memahami apa yang diminta dalam soal Yang kedelapan atau yang terakhir Periksa kembali jawaban Jika ada waktu tersisa Periksa kembali jawaban yang telah kamu berikan Semoga tips ini dapat membantu dan sukses dalam kompetisi Ki Hajar STEM Terima kasih Pak Rizky untuk tips dan trik yang diberikan Tadi kurang lebih ada delapan ya Bapak Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dalam program ini Terima kasih juga Pak Vil Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik Gen Ki Hajar Yang sudah ikut ambil bagian pada program ini Yaitu ada Sumaya Halo Sumaya Dan juga Safira Dan juga Kawin Halo anak-anak Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya Dan terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Akhir kata saya Vileman Sagala Beserta kerabat kerja tips and trik pamit undur diri Selamat menjalankan tahapan-tahapan Ki Hajar STEM tahun 2023 Ki Hajar Kita harus belajar Dan sampai jumpa Sampai jumpa Kita harus belajar Sampai jumpa